Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak-Ibu, kawan-kawan, para peserta Latihan Lokal Government Leadership Training Yang kami hormati Mudah-mudahan dimanapun juga Kawan-kawan berada Tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Tetap semangat Dan jangan lupa Kita juga tetap produktif Untuk bisa memberikan pelayanan Maksimal kepada masyarakat Walaupun situasi kondisi pandemi ini Tidak bisa kita prediksi namun demikian Produktif kita jaga Bapak-Ibu, kawan-kawan Kami sampaikan selamat datang Di pelatihan Lokal Government Leadership Training ini Dan memang pelatihan ini Diperuntukkan untuk Anda Diperuntukkan untuk para kader potensial Yang sudah ditetapkan Di dalam talent Gubernur Jawa Tengah Dan kebijakan ini memang inline Dengan apa yang menjadi Arah kebijakan Bapak Gubernur Jawa Tengah Terkait dengan talent management Dimana proses recruitment Dengan proses seleksi yang sangat objektif Sudah dilakukan oleh kawan-kawan BKD Langkah selanjutnya adalah Bagaimana kemudian kawan-kawan yang ini Diperkali Dengan sebuah kompetensi Untuk menjadi pemimpin yang munggu Selanjutnya Itu disebut sebagai talent development Dan untuk tahapan berikutnya adalah talent retention Jadi bagaimana kemudian kawan-kawan Kader potensial ini dipertahankan Agar apa? Agar produktivitas kinerjanya Agar inovasinya Itu tetap terjaga Yang pada akhirnya bisa memberikan Kemanfaatan yang besar Bagi end user kita Yaitu adalah masyarakat Kawan-kawan peserta pelatihan LPLT Yang sangat kami hormati Bahwa pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Puri Jawa Tengah Yang merupakan lembaga terakreditasi nasional Dan BPSDMD ini adalah lembaga Terbaik di Indonesia Versilan Yang selama 3 tahun Terut-terut kita dinyatakan sebagai juananya Oleh era itu Pelatihan LPLT ini kami harapkan Bisa memberikan Satu penyegaran kompetensi yang luar biasa Bagi kawan-kawan Kader Potensial Kenapa kemudian Kader Potensial butuh kompetensi ini? Yang pertama Di era perubahan dunia yang begitu cepat Kemudian juga obsesi secara nasional Di 2024 kita Terus masuk di ASN Perkelas Dunia Termasuk kita juga masuk Di revolusi industri 4.0 Maka para Kader Potensial Jawa Tengah Harus memiliki kepemimpinan yang ada Dan transformasional Apalagi dihadapkan pada Perubahan dampak pandemi ini Maka teman-teman harus punya kompetensi baru Kemudian yang kedua Teman-teman juga butuh Kemampuan terkait dengan bagaimana Mendiagnosa Sebuah organisasi Jadi dengan tour of area Tour of duty Perubahan dunia Perubahan organisasi Maka kita harus memiliki Kompetensi Diagnosa reading Atau mendiagnosa organisasi Bagaimana teman-teman nanti Mendiagnosa seluruh isu di dalam organisasi Menentukan core isunya Termasuk mengidentifikasikan berbagai permasalahan yang menghambat kena si organisasi Kemudian alasan yang ketiga Kenapa kader potensial butuh pelatihan ini adalah bahwa Di era perubahan seperti ini Semua pemimpin itu harus Mampu untuk melakukan pengambilan keputusan Secara cepat Tepat Dan akurat Kemudian Alasan yang keempat Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa Organisasi kita itu harus Organisasi yang mampu berkolaborasi Sehingga para pemimpinnya Para pengawas Administrator JPT-nya Itu harus mampu membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif High performance team Agar apa? Agar organisasi itu mampu meningkatkan kinerja pelayan publiknya secara maksimal Dengan kita berkolaborasi dengan semua pelayan Dan Alasan yang kelima Kenapa Kawan-kawan butuh kompetensi ini adalah Ini sebagai Kompetensi fondasi yang akan diberikan kepada teman-teman Agar teman-teman nanti siap Mengikuti pelatihan kepemimpinan terstandard nasional Yaitu adalah pelatihan kepemimpinan administrator Materi apa saja yang nanti akan didapat oleh peserta pelatihan LGLT ini Yang pertama Teman-teman akan dapat Materi mengenai kebijakan pengembangan kompetensi ASN di Jawa Tengah Jadi bagaimana kemudian proses pengembangan kompetensi ASN ini bisa dilakukan secara berpelanjutan Yang kedua Nanti kawan-kawan akan disampaikan overview atau pengarahan program terkait dengan apa dan bagaimana pelatihan ini dilakukan Karena di dalam LGLT ini nanti Prosesnya kita lakukan substitusi metode pembelajaran Yang biasanya klasikal Ini kita lakukan secara virtual Dan ini juga sudah merujuk di kebijakan lembaga administrasi negara Akan disampaikan di overview Kemudian materi yang ketiga Adalah materi kepemimpinan adaptif di era new normal Yang keempat adalah materi diagnosa permasalahan organisasi Yang akan disampaikan oleh para fasilitator kita Kemudian yang kelima adalah materi strategi Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan cerdas dalam situasi yang kompleks Termasuk materi 6 juga akan diberikan Yaitu bagaimana kemudian membangun tim kerja yang efektif Bukan hanya itu Kawan-kawan Di dalam pelatihan ini nanti kawan-kawan juga Bukan hanya knowledge-nya saja yang dibentuk Tapi juga diharapkan nanti teman-teman mampu mengaktualisasikan Sebuah rancangan aksi perubahan Sehingga teman-teman mampu juga nanti akan dapat Satu materi Dalam bentuk praktek Terkait dengan perancangan Aksi perubahan Pertanyaan berikutnya Apa sih sebenarnya yang menjadi learning product Atau kompetensi baru yang diharapkan dari pelatihan ini Tentunya learning product dari sebuah pengembangan kompetensi itu meliputi 3 hal Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kemudian perubahan dari sisi knowledge-nya Yang kedua adalah dari sisi skill-nya Dan yang ketiga adalah dari sisi etik Untuk knowledge setelah mengikuti pelatihan LGLT ini Diharapkan peserta mampu atau memahami Pengetahuan, teori, termasuk praktek Terkait dengan diagnosa organisasi, strategi penyelesaian masalah Dan membangun tim efektif yang sangat diputuhkan di dalam pelaksanaan tugas Kemudian yang kedua adalah skill dari keterampilannya Jadi bagaimana kemudian para peserta nanti di dalam pelaksanaannya Mampu memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan Praktek, diagnosa organisasi, strategi penyelesaian masalah Dan tentunya terampil di dalam membangun tim efektif Sebagai pelayan publik Yang tentunya kompetensi ini pun juga sangat dibutuhkan Apabila nanti para peserta di dalam pelaksanaan tugas Menghadapi permasalahan organisasi yang kompleks dan dinamis Dan yang ketiga, learning product yang ketiga Itu adalah etitude Sikap perilaku yang bagaimana sih yang diharapkan dari para peserta Tentunya setelah mengikuti pelatihan LGLT ini Ada kemajuan, kemampuan, etitude Dari sisi kerjasama, kolaborasi Komunikasi peserta Yang tentunya ini pun juga sangat dibutuhkan Saat membangun jejaring dan kerjasama tim Untuk menyelesaikan permasalahan di organisasi yang masing-masing Kawan-kawan, di era pandemi COVID-19 ini Pengembangan kompetensi memang dilakukan secara virtual Termasuk LGLT ini pun juga nanti dilakukan secara virtual Oleh karena itu, nanti metode interaksi Antara peserta dengan fasilitator, dengan mentor Itu juga dilakukan secara virtual Sehingga harapannya teman-teman mempersiapkan Sarana, prasarana yang dibutuhkan Pelajari video teknis di dalam pelatihan Kemudian, keberhasilan pelatihan ini Sangat didukung dengan kemampuan kawan-kawan Untuk bekerjasama Bekerjasama dengan siapa? Bekerjasama dengan para peserta yang lainnya Bekerjasama dengan penyelenggaran Bekerjasama dengan para fasilitator Pembimbing atau coach Dan jangan lupa Juga kawan-kawan harus membangun kolaborasi intensif Dengan atasan langsung Dalam halnya adalah mentor Karena mentor pun juga nanti terlibat Di dalam proses pengembangan kompetensi ini Sekali lagi, selamat bergabung di pelatihan LGLT ini Sukses selalu untuk kawan-kawan Kita harus tetap produktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton